Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya tutorial redesen grafis bersama saya Mahathir dari M3D Studio baik kali ini kita akan kembali belajar software vector dalam hal ini saya menggunakan Inkscape tapi teman-teman pada tutorial ini dan tutorial Inkscape yang lain itu bisa menggunakan Corel Draw dan Adobe Illustrator ya kenapa? karena toolsnya mirip, tidak jauh berbeda baik hari ini kita akan belajar cara membuat logo minuman ya minuman yang sering kita banyak ketemu di pinggir jalan, minuman coklat, kopi dan seterusnya baik langsung saja, hal yang pertama yang saya akan lakukan disini adalah saya akan membuat lingkaran jadi disini saya menekan kontrol di keyboard saya agar lingkaran yang kita hasilkan itu betul-betul sempurna lalu saya ketik membuat segi 4 sebelah sini setelah itu saya seleksi saya seleksi kedua objek ini lalu saya akan potong menggunakan Path Difference baik setelah itu disini saya telah aktifkan Snap Bonding Box disini ada beberapa ada 5 semua saya aktifkan lalu saya akan membuat garis bantu disini tepat di tengah-tengah lalu setelah itu saya akan membuat segi 4 kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian baik setelah itu pastikan lingkaran ini berada di tengah ya lalu saya naikkan satu kali oke seperti ini oke seperti ini setelah itu saya akan klik edit part by note lalu saya gerakkan ini ya agar ujungnya tidak lancip lalu kembali saya membuat segi 4 untuk memotong segi 4 pertama tadi yang kita buat lalu saya seleksi kedua segi 4 ini lalu part difference oke berikutnya disini kita kita akan buat segi 4 lagi nah ini kita akan tarik kita buat dia jadi runcing kurang lebih seperti ini tingginya nah baik disini saya lebihkan sedikit berikutnya setelah jadi segi 4 nya disini saya klik part lalu object to part lalu edit part by note nah tapi ini saya ubah dulu ya lalu yang sepojok kanan bawah saya tarik ke dalam agar dia menyerupai gelas baik setelah itu kita akan duplikat klik kanan lalu duplikat lalu saya akan putar atau balik objectnya horizontal hasil flip tadi saya akan bawa kesini oke saya gerakkan oke kurang lebih seperti ini ya lalu kita seleksi kedua object ini yang di bawah lalu part kita gabung dengan union baik mungkin kita akan tarik ini vertex ini saya hapus ini saya akan tarik masuk begitu juga dengan yang ini oke nah langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat brandingnya disini saya akan klik kanan duplikat lalu kita akan terbesar disini saya menekan control dan shift pada keyboard saya ya agar keseluruhan sisi ini bergerak ya saya cuma perbesar sedikit saja lalu kita buat segi 4 sebelah sini oke saya turunkan sedikit jangan terlalu jauh baik lalu saya seleksi yang ini lihat apa gelas yang paling luar ya lalu part intersection oke kita dapatkan nah berikutnya saya ingin membuat pipet ya atau sedotan ya disini sedotan setelah itu saya duplikat hasil duplikat saya akan rotasi nah saya letakkan disini atau agak tinggin tidak mengapa nah berikutnya disini saya akan klik start nah start saya klik yang ini dan jumlah corner itu saya ubah menjadi 20 jadi sambil menekan control sambil menekan control ya supaya bulatannya sempurna kita aktifkan yang ini ya ya agar dia tidak runcing sisi-sisi ininya tidak runcing sudutnya berbeda dengan yang ini oke sekarang saya akan gerakkan ke sini oke yang ini saya pastikan dia disini nah lingkaran ini yang bergerigi saya akan duplikat kita duplikat lalu resize tekan control shift pada keyboard teman-teman sekalian baik saatnya mengubah ukurannya seperti ini lalu kita seleksi kedua lingkaran ini path difference oke berikutnya saya akan membuat objek dengan bezer tool dari sini kita akan memotong lingkaran sedotan ini oke nah saya buat seperti ini kenapa? karena hanya objek ini yang akan kita buang karena kita tidak untukkannya lagi lalu kita seleksi ini lingkaran path lalu difference oke kita klik ketiga objek ini sedotan path eh bukan difference maaf saya maaf kita ulangi path difference lalu ketiga objek sedotan ini kita gabung dengan union oke hasilnya seperti ini nah tidak menjadi masalah ketika ada geras-geras yang keluar seperti ini lalu yang bulatan ini kita duplikat lalu sedotan saya klik lalu path oke hampir jadi nah berikutnya saya ingin mewarnai atau yang ini saya angkat ya baik saya angkat oke kurang lebih seperti ini ikutnya saya ingin menebalkan garisnya sepertinya tidak semuanya sama tebal ya baik sekarang saya ingin membuatnya lebih tebal oke seperti ini oke untuk ini untuk heightnya saya kasih warna coklat coklat yang agak terang untuk ini saya kasih coklat yang agak buram bentuk ini saya kasih warna hitam oke tidak mengapa kita perbesar sedikit bisa non aktifkan dulu baik terlalu besar nah berikutnya untuk yang ini saya akan duplikat oke dan memberi dengan warna abu-abu oke karena yang saya butuhkan hanya sisi ini saja maka kita akan potong saya akan membuat objek dengan bezor tool kita akan potong oke lalu saya klik ini hasil duplikat tadi 4 lalu difference nah ini garisnya stroke-nya saya hilangkan seperti ini lalu kita perkecil kita resize hasilnya oh maaf seharusnya saya menekan control atau kita letakkan dulu ke belakang ke belakang satu kali baik belum lebih seperti ini nah berikutnya saya ingin memberi anggapnya ini adalah minuman kopi jadi saya akan membuat logo kopi disini saya akan kasih warna coklat untuk logo kopinya dan saya akan belah oke lalu kita seleksi keseluruhan 4 difference oke mungkin saya butuh warna yang agak lebih cerah baik kita akan letakkan disini oke saya akan duplikat untuk variasi ini saya akan buat warnanya lebih gelap sekali lagi beri warna yang lebih terang baik nah baik berikutnya gelas ini saya akan group karena ini sudah jadi sebenarnya oh belum kontrol saya kontrol saya dulu ini seharusnya saya kasih ini ya warna putih supaya dia tidak tembus pandang baik untuk yang ini ini kita pastikan dia berada di tepat di sudut-sudutnya agar dia presisi baik ini hanya untuk efek shadow lalu ya baik lalu saya group baik nah sebagai tambahan teman-teman segeranya disini saya akan membuat seperti yang membuatnya lebih hijau atau lebih segar saya akan membuat objek daun satu dua dan untuk logo ini saya dapatkan di referensi saya saya ketik di google ya dan mendapatkan gambar ini dan kita coba-coba buat ulang oke saya ingat saya seperti ini baik ini kita akan kasih warna hijau sekarang saya akan resize saya letakkan di paling belakang untuk stroke saya buat dia lebih tebal saya aktifkan nah berikutnya saya akan kita akan duplikat lalu kita ubah ukur yang jadi lebih kecil lalu kita rotasi oke oke nah berikutnya kita duplikat lagi kedua down ini kita objek lalu flip horizontal kita waktunya sebelah baik letakkan tempat 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 belakang nah berikutnya saya ingin membuat objek seperti ini disini ya baik saya akan kasih warna hitam lalu lalu saya akan duplikat ini saya ubah ubah warna supaya terlihatan baik kita akan cut bagian difference nah berikutnya saya akan pakai besar tool jadi objek yang hitam ini dia akan nanti terletak di belakang jadi bayangan putih yang tembus pandang di dalam itu bagian belakang tidak akan kelihatan dia akan lebih cantik baik objek yang hitam berwarna hitam ini kita akan gabung union dan letakkan ke paling belakang seperti ini baik apakah ada garisnya kita akan kasih garis dan aktifkan nah sekarang berikutnya saya akan kasih berapa ya 3 bukan 3 ini berapa 6 ini kita kasih 6 sini juga 6 baik berikutnya keseluruhan kita group lalu saya duplikat oke ini semua gabung ya 4 lalu union oke maaf ini group lagi lalu semuanya saya akan union gabung oke ini saya akan buat dia tambah tebal oke ini saya letakkan disini baik kurang lebih seperti ini lalu saya akan group nah sekarang langkah terakhir saya ingin menambahkan text disini cofi straight atau saya pakai bahasa indonesia saja copy jalanan saya akan cari teks yang pas itu saya pakai adventure apply seperti ini copy jalanan saya tambahkan nusantara nah logo ini terinspirasi dari Alberto Bernabe jadi beliau adalah salah satu desainer juga jadi saya cuma mau memodifikasi headnya oke jadi teman-teman bisa berkarya dan memodifikasi logo ini terima kasih telah menonton tutorial kita dan jangan lupa channel youtube kita tutorial desain grafis di subscribe di share kepada teman-temannya berikan komen yang baik dan tentunya berikan like agar channel ini terus bisa berkarya baik saya mahatir sampai jumpa di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati